Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hidayat Iyan kali ini saya mau berbagi tips dan cara untuk membuat suejiao atau dumping aku hari ini membuat dumping atau suejiao isinya ikan sama kopis yuk kita buat suejiao atau dumping disini ada ikan ini satu ekor ikan aku belah menjadi dua, saya ambil dagingnya saja ya ini sudah aku cuci bersih dan saya potong-potong ya ini saya potong kecil-kecil saya sengaja tidak potong halus saya potong kecil-kecil saja biar rasa ikannya itu ada gitu loh, kalau misalkan halus sekali itu kan kayaknya rasa ikannya itu agak kurang gitu ikannya ini bisa diganti daging ayam atau dengan daging sapi, untuk ikannya juga ini bisa diganti dengan ikan apa saja gitu loh, sementing kita ambil dagingnya gitu ya kemudian ikannya kita sisihkan dulu kita ambil cahe kita potong-potong kita potong-potong halus ya seperti ini kemudian kita masukkan ke ke dalam ikannya kemudian kita sediakan 5 batang daun bawang ini kecil-kecil ya ini sudah aku cuci bersih kita potong-potong ini daun bawangnya kita sisihkan dulu jangan campurkan jangan campurkan dengan ikannya dulu ya ini sisihkan dulu ini disisihkan dulu kemudian ikannya kita kasih penyedap rasa sesuka selera teman masing-masing saja garam kemudian dicap bubuk kemudian kita taruh dengan minyak wicen secukupnya aku taruh minyak wicen 3 sendok atau teman-teman bisa ambil secukupnya saja ya kalau tidak ada minyak wicen tidak usah dikasih minyak wicen juga tidak apa-apa kemudian kita aduk rata untuk jahenya kita bisa ambil semua dengan daging jahenya atau kita peras ambil air jahenya saja juga bisa ya sekiranya sudah tercampur semua kemudian ini kita sisihkan dulu ya kemudian kita ambil daun bawangnya daun bawangnya juga kita kasih dengan garam sedikit saja menyedap rasa sedikit saja kemudian kita taruh dengan minyak wicen 1 sendok kemudian kita aduk campur menjadi satu seperti ini nah kemudian ini daun bawangnya kita satukan dengan kita campurkan dengan daging ikannya ya kemudian kita aduk sampai tercampur kata orang Jawa ikoleh ya dikoleh jadi siji kita orang ngapak jadi ini orang ngapak aku sih orang ngapak ngomongnya ya ngapak orang ngapak jadi ini orang kapan enak apa iya kan yuk ya kemudian dicampur jadi siji dikoleh ini enak gitu ya engkau seumpah manek kurang asin apa kurang gurih apa kurang enak bisa ditambahin ya yuk kan bisa ditambahin bumbu ditambahin karam akan tambahin penyedak rasa penyedak rasanya tambah maknyush mudeng apa rayu kan mudeng lah ya kurang apa kurang penak pancen cium cium baunya hmm baunya pun sudah kelihatan ada-ada bau kelihatan nah ini sudah tercampur semua ya sudah campur menjadi satu kemudian ini disisihkan ini ditaruh di kulkas dulu ya nah kita kanaskan air kalau airnya kita menidih apinya kita kecilkan setelah itu kita rebus sebentar saja kubisnya nah seperti ini saja ya kemudian kita angkat kemudian kubisnya kita potong-potong ya kita potong-potong halus tapi jangan terlalu halus ya kenapa kubisnya kita rebus sebentar ini untuk memudahkan kita dalam memotong kubisnya supaya tidak ya intinya untuk memudahkan gitu lah ya sambil diperas sedikit airnya karena ini karena kubis itu mengandung air lagi pula tadi direbus ya direbus sebentar jadi ada airnya lebih banyak lagi kemudian sambil ditekan diperas sedikit biar airnya keluar tapi jangan terlalu kering ya nah ini kubisnya sudah dipotong-potong kurangkubisnya seperti ini ya jangan terlalu halus dan jangan terlalu kasar kemudian ini ikannya kita campurkan menjadi satu dengan kubisnya kita aduk ya dengan kubisnya biar tercampur menjadi satu cirene wonga pakye kudune dikoleh minyak wicinya itu baunya sedap oke ini sudah tercampur menjadi satu ya kemudian ini kita sisihkan dulu kita masukkan ke dalam kulkas biar dingin biar enak kita untuk membentuknya atau membongkusnya oke kita sisihkan dulu nah ini adonan yang tadi saya taruh di kulkas ya nah ini sudah siap untuk dibungkus dengan kulitnya nah ini kulitnya ini kulit isu hijau ya ini aku beli di pasar ya ini kita tipikan bagian tepinya ini kemudian seperti ini kan kemudian kita sediakan doang secukupnya saja ya misalkan seperti ini nah kita mulai untuk membongkusnya kita ambil secukupnya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya kurang lebihnya seperti ini kemudian caranya ini disatukan seperti ini ini agak ditekan ya ditekan biar lengket menjadi satu kemudian seperti ini satu dua tiga empat lima kemudian ini ditutup tekan dua-duanya kemudian yang tepi sisinya juga sama ya seperti tadi kemudian ini tepi-tepinya ini setelah dibentuk ya kita tekan biar lengket karena ini saya tidak memakai air nah seperti ini nanti kalau direbus tidak keluar airnya tidak pecah seperti ini kita lakukan seperti ini sampai habis untuk teman-teman di rumah sambil menonton video ini ya sambil membungkus sesuai jauh ikan ini jangan lupa ya untuk mendukung channel saya Hidayat Iyan dengan menge-like dan komen dan juga subscribe yang terpenting itu subscribe karena subscribe saya suka-suka ya nah untuk sobat di rumah ya saya mau memberi tips sedikit cara untuk membungkus suai jauh ini untuk cara satu ya caranya pun mudah banget ya ini tadi kan di depan kan sudah ada kan ya seperti ini ini cara satu ya ini kita satukan menjadi satu ini dua belah pihak ini kita satukan sudah kemudian satu sisi kita ambil kita tekuk kita tekuk seperti ini kemudian tekuk lagi ambil kita tekuk lagi nah seperti ini kemudian ini yang satunya kita masukkan ini seperti ini ya nah kita tekan kemudian yang satu sisi lagi juga sama seperti ini ya kemudian kita tutup sambil di tekan nah ini cara satu sangat mudah ya sangat mudah sekali kemudian ini cara kedua cara kedua biasanya kalau tidak mau repot ya dan lebih gampang lebih praktis lagi disini tepi-tepinya ini kita olesin dengan air nah kalau misalkan kulitnya lebih kering kita olesin dengan air kalau misalkan kalau kulitnya tidak terlalu kering juga gak apa-apa dikasih air juga gak apa-apa biar tambah harikat nah ini kita satukan seperti ini nah ini untuk menekan ini kita seperti ini nah yang satunya lagi juga seperti ini nah ini ya seperti ini ya ini atas ini tengah-tengah ini kita masukkan disini kemudian kita sambil tekan sambil ditekan seperti ini nah jadi deh nah ini lebih gampang dan ini pun rapat teman-teman tinggal pilih salah satu mau yang ini atau yang ini cara satu atau cara dua semuanya mudah sangat mencoba ya nah ini tadi teman saya sudah bungkus semuanya ya sudah bungkus habis seperti ini hasilnya dan ini siap untuk dimasak ya siap untuk direbus misalkan kalau tidak mau direbus semua ini bisa ditaruh di freezer kapan saja mau makan kita ambil di freezer ya nah ini siap untuk direbus nah ini sebelumnya air sudah aku didiskan ya nah kalau airnya sudah mendidih kita rebus sehijaunya atau dampingnya saya masak sedikit saja ya kemudian nanti sisanya saya taruh di freezer bila nanti mau makan tinggal ambil saja dimasak ya kemudian kita tutup ya nah ini setelah mendidih lagi kita masukkan dengan air gininya nah kita tutup lagi kita tunggu sampai mendidih lagi nah ini sudah mendidih lagi ya kalau sudah mendidih lagi kita coba untuk langgetnya supaya tidak terlalu lengket ya saya tambahkan lagi dengan air dingin juga nah kita tutup lagi kita tunggu sampai mendidih lagi ya nah ini sudah mendidih lagi ya kalau sui jauhnya atau dampingnya sudah mengembang seperti ini ya ini berarti sudah sudah matang ya nah sekarang karena sudah matang kita angkat ya nah ini sui jauhnya sudah jadi ya ini hangat-hangat enak banget dimakan nantinya aku tambahkan dengan minyak wijen supaya tidak lengket dan baunya juga lebih sedap lagi nah ini kita sisikan dulu ya kemudian saya mau bikin sambalnya ya nah disini saya sudah sediakan dua dua buah cabai kemudian satu siung bawang putih dan satu batang daun bawang daun bawang kita potong-potong semua kita potong-potong ya kita masukkan ke dalam mangkok kita potong-potong cabainya cabainya itu selera masing-masing ya kalau mau pedas bisa ditambah kalau tidak suka pedas pakai cabai atau enggak itu terserah teman masing-masing ya nah ini setengah siung saja ya kalau teman-teman suka bawang putihnya suka banyak bisa ditaruh semua potong kecil-kecil kita jadikan satu seperti ini ya kita tambahkan dengan kecap asin tambahkan dengan minyak wijen kita tambahkan dengan cukak ini semua sudah jadi ya sambalnya sudah jadi kemudian sujelnya sudah matang ini siap untuk disajikan ya untuk teman-teman di rumah selamat mencoba dan semoga berhasil ya dan jangan lupa ya mendukung channel saya Hidayat Iyan dengan like, komen, dan subscribe terima kasih sudah menonton video saya saya pun ingin mencobanya ya enak atau enggak oh iya kemudian disini pun ada sambalnya ya saya cobain bismillahirrahmanirrahim melaikah barikun melaikah barikun dan melaikah barikun bismillahirrahmanirrahim memang mantap memang mantap untuk teman-teman di rumah selamat mencoba dan semoga berhasil ya dan jangan lupa selalu mendukung channel saya dan terima kasih sekali terima kasih banyak sudah melihat sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel Hidayat Iyan dengan like, komen, dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati